Kawanan perampok berjumlah 5 orang di Garut, Jawa Barat berhasil membobol sebuah toko penjual handphone. Dan lebih dari 400 unit handphone seharga 2,5 miliar rupiah berhasil digondol pelaku. Dan aksi para pelaku berhasil terekam kamera pengintai CCTV. Inilah detik-detik aksi pencurian kawanan pelaku yang berjumlah 5 orang saat berusaha membobol pintu utama toko yang terletak di jalan pramuka Kabupaten Garut, Jawa Barat. Satu persatu handphone yang didisplay di atas meja seharga jutaan rupiah dengan cepat dimasukkan pelaku ke dalam kantong plastik. Lebih dari 400 unit handphone berhasil digondol kawanan pelaku. Tidak puas mengambil handphone, pelaku juga mengambil 2 unit laptop. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian lebih dari 2,5 miliar rupiah. Polisi yang mengetahui kejadian ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Perugiannya yang hilang itu kurang lebih 460-an. 405-nya yang diudang, 60 sekiannya yang didisplay. Betul perugian yang di atas meja? Perugian kurang lebihnya 2,5 miliar rupiah. Pelaku yang di CCTV ada berapa? Kurang lebih 5 orang. 5 orang ya? Untuk kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian memasang garis polisi di setiap pintu masuk toko. Polisi pastikan kawanan pelaku telah mengintai toko ini sebelum melakukan aksi pencurian. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV.